Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Saat itu saya berpikir pada jam 9 malam dengan rintik-rintik hujan Kedua putra kandung saya sudah dibalik selimut Sudah kenyang, sudah akan tidur, sudah buat PR, siap untuk besok sekolah Saya berpikir dimanakah ibu atau orang tua daripada anak yang di luar daripada jendela mobil saya pada jam 9 malam betapa bahayanya Kalau saat itu pilihan saya hanya dua, memalinkan wajah saya karena itu bukan anak saya Atau berpikir dan berbuat sesuatu Karena walaupun dia bukan anak saya, bukan anak yang lah keluar dari kandungan saya Tetapi dia juga anak-anak kita, anak kita bersama Nah itu membuat saya memicu, berbuat sesuatu, mendirikan taman bacaan Awalnya mengumpulkan dari buku-buku sendiri Lalu teman-teman ada yang juga tidak pakai lagi bukunya, dia menyumbangkan Nah akhirnya saya merasa tidak sendiri, berilah taman bacaan di belakang rumah Yang saat itu kalau bisa di belakang rumah itu kan di daerahnya agak bawah Kalau banjir, jam 3 pagi kita akan memindahkan buku-buku ke atas Nah daerahnya kurang banyak cahaya, kurang banyak udara karena itu menyewa ya di daerah pada bentuk Tapi di situ dibutuhkan taman bacaan Kenapa? Karena di dalam rumah-rumah kontrakan itu Tidak ada TV ya, mereka kompor ada di situ Motor bapaknya ada di situ Anak tidak punya tempat untuk bermain Semuanya ada di dalam kontrakan itu Nah dengan adanya taman bacaan di sekitar kampung tersebut Untuk anak-anak bisa menyalurkan bakatnya, keceriaannya di taman bacaan itu bagaikan gua-gua dalam madu Bagaikan madu dalam gua-gua Pada saat itu, ya relawan ada aja Karena kita kebetulan pada saat itu sedang boomingnya yang namanya infotainment Jadi dengan bantuan infotainment, beritanya menyebar luas Sehingga banyak sekali dari menguai bank niaga menyumbangkan buku program sejuta bukunya Lalu juga ada BEJ menyumbangkan komputer dan lain-lain Sehingga berkembang sangat baik Namun setelah itu saya ditarik oleh Kemendikbud untuk membantu di Badan Agitasi Nasional PAUD dan PNF Sehingga saya harus sedikit mengundurkan diri Tidak lagi bergerak dalam bidang mikro Tapi lebih pada makro Sehingga saya memberikan bantuan dalam bentuk seminar-seminar ke daerah-daerah Dan membantu teman-teman yang akan membuka taman bacaan di daerah-daerah Juga karena banyak juga di daerah itu sulit mendapatkan buku Masih banyak daerah yang tidak untuk buku Sehingga kami dapat sumbangan-sumbangan buku Juga kami sumbangan ke daerah-daerah tersebut Tapi kekuatannya sebenarnya di taman bacaan ini adalah di bermain perannya itu Karena seorang anak menjadi percaya diri Menjadi bangga diri Dia tidak harus kaya secara materi Tapi dia punya sesuatu yang dibanggakan Bakatnya Mempunyai baju itu tidak harus bersih Tapi tidak harus baru Atau bagus tetapi harus bersih Dia bisa kreasi membuat bunga-bunga dengan topinya Dengan tasnya Sehingga dia menyayangi diri sendiri Kalau seorang anak menyayangi diri sendiri Dia akan lebih bisa menyayangi orang lain Peran nenek dan kakek Yang di Indonesia ini Duntungkan oleh peran nenek dan kakek Ini sangat penting Karena berbeda dengan di negara barat Mungkin kebanyakan begitu menikah Atau sebelum menikah pun sudah keluar dari rumah Tetapi di Indonesia Hubungan kekuarganya sangat dekat Nenek kakek yang di Indonesia ini Sebetulnya masih sangat-sangat berpotensial Untuk mendidik cucunya Saya melihat bahwa nenek dan kakek ini Selama ini dibalikkan sebagai yang bersifat memanjakan kepada cucunya Padahal sebetulnya tidak harus begitu Contohnya saya sendiri baru mempunyai cucu Tentu saya sudah berpikiran Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu cucu saya Untuk tumbuh kembang Karena kedua orang tuanya mungkin telah akan bekerja Nah saya sebagai nenek Saya mulai memikirkan kira-kira apa ya Yang bisa saya kenali bakat-bakat anak saya Cucu saya Kira-kira minatnya kemana Dan apa yang bisa kita lakukan bersama dengan menyenangkan Karena hidup ini akan indah Kalau kita selalu mengisi dengan kasih sayang Pendidikan Untuk menggali kemampuan siapapun itu Apalagi terhadap cucu kita sendiri Aina Ibunda Sayangilah anakmu bagian bunga dan taman Jangan membuat mereka menjadi tegang Dengan status ranking Karena ranking itu ukurannya hanya beberapa Daripada kecerdasan jamak Setiap anak punya kecerdasan sendiri Dan karena itu bantulah untuk mengenalinya Menggalinya Agar anak bahagia Kalau anak bahagia Dia akan bisa lebih optimal Dalam menjadi apa yang dia inginkan Dia lebih bisa berprestasi Kalau dia berprestasi dengan baik dan benar Menjadi anak yang baik dan benar Dia akan bisa lebih bermanfaat Untuk lingkungannya Untuk masyarakat Dan tentu untuk Tuhan Selamat Hari Enak Nasional 23 Juli Saya sangat bahagia Bisa terus terlibat dengan anak-anak Kegiatan-kegiatan anak-anak Di Indonesia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!